Hai 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 ketemu lagi dengan Dapur Felis hai kali ini Dapur Felis bersemangat sekali nih kali ini kita akan membahas tentang makanan tetap dengan makanan yaitu makanan khas dari kota Reok Yap kamu pernah ke Ponorogo gak yang terkenal dengan Reoknya nah kita akan membahas kira-kira makanan apa sih yang menjadi tradisional atau makanan khas dari kota Reok ini yaitu Ponorogo yuk kita lihat ya Sebelum kita membahas tentang makanannya sebenarnya dimana sih letak Ponorogo itu kalau kamu yang belum tahu ini nih Ponorogo itu ada di sini ternyata Ponorogo itu merupakan salah satu kota yang ada di kota di Jawa Timur Ups provinsi Provinsi Jawa Timur dimana ternyata Ponorogo ini juga berbatasan dengan Jawa Tengah loh dan Ponorogo ini berbatasan dengan kota Magetan, Madiun, Nganju, kemudian Tulungagung, Terenggale, dan Pajitan dan juga dengan Jawa Tengah jadi Ponorogo ini bisa dikatakan Jawa Timur tapi bagian Barat ya jadi kalau kamu kesana ingat-ingat nih petanya ini adalah kota Ponorogo yang terkenal dengan Reoknya tradisional dan asik banget kebudayaannya jangan lupa ya datang ke kota Ponorogo kita bahas yuk sekarang makanan khas dari kota ini apa ya pertama adalah pecel Ponorogo di mana-mana di kota Jawa Timur itu terkenal dengan pecelnya tapi ada yang istimewa dari pecel dari Ponorogo ini apa itu pecel Ponorogo ini disebut dengan pecel tumpu yang membedakan dengan daerah lain adalah kuah atau sambal kacangnya yang sangat kental dan pedas kental pedas jadi kalau kamu pecinta dengan kuliner yang pedas kamu sangat akan menikmati kuliner yang satu ini kemudian sayurnya berisi aneka sayuran hijau kemudian misalkan kangkung dan sebagainya ada tau, ge, kemangi, mentimud, dan lain-lain jadi pecel Ponorogo ini pasti kamu menjadi target makanan ketika kamu datang ke Ponorogo yang kedua yaitu rujak petis Ponorogo ini sambalnya sangat-sangat pedas kemudian ada juga aneka sayuran-sayuran hijau dicampur dengan sambal dan petis sehingga ada sensasi rasa pedas dan juga rasa yang segar dan seret ya dari sayurannya dan juga rasa gurih yang dominan jadi kalau kamu ke kota Ponorogo jangan lupa ya icip-icip dengan rujak petis yang ada di kota ini kamu bisa membandingkan gimana sih rujak petis dari kota Ponorogo ini dengan kota yang lain gak kalah nikmat pasti endel surendel enak banget kemudian ada juga nasi tahu kenapa dikatakan dengan atau dinamai dengan nasi tahu karena menggunakan nasi putih yang dicampur dengan telur setengah matang kemudian dipotong-potong ala-ala tahu teg gitu lah tapi ini ada bedanya bisa disajikan dengan nasi dan juga bawang goreng kacang tanah goreng seledri ada seledrinya ya dan juga kecap manis wow kamu bayangkan kan nasi tahu malam-malam kamu makan nasi tahu ini anget-anget enak banget dan juga pastinya menyehatkan jangan lupa kamu icip-icip nasi tahu ketika kamu jalan-jalan ke kota Ponorogo selanjutnya adalah getuk gulan gulan itu nama daerah ya di Ponorogo makanan ini apa sih ini adalah makanan yang terbuat dari singkong kemudian di kupas kemudian dipotong-potong dan direbus kemudian bedanya dengan getuk goreng ya ini beda kemudian getuk gulan ini disajikan yang uniknya adalah disajikan dengan ketan hitam dan juga parutan kelapa dan diberi topping gula merah cair wah kebayang gak tuh nikmatnya ini kalau di pasar-pasar tradisional kamu akan menemukan getuk gulan ini di kota Ponorogo yang pastinya camilan manis ini kamu pasti akan suka deh getuk gulan ya jangan lupa beli getuk gulan ketika kamu ke Ponorogo ini adalah minuman segar ya itu namanya daud jabung yang membedakan apa dengan daud-daud yang lain ternyata daud jabung ini berwarna putih karena terbuat dari tepung beras kemudian satu mangkok dari daud jabung ini itu ada daudnya kemudian ada nangka dan juga ada bubur ketan nah kuahnya aduh aku kok ngiler ya membayangkan kuahnya terbuat dari santan dan air gula dan juga es batu wah aku membayangkan daud jabung ini enak banget diminum habis makan bakso gitu ya kemudian makan daud jabung ini di tengah-tengah hari wah nikmat banget dan juga ini agak-tengah hari ini agak menyenyangkan loh karena ada bubur ketannya ya gak jadi makan bakso yang gak terlalu kenyang dipadukan setelah itu dengan daud jabung aduh nikmat banget di tengah-tengah hari menung makan siang wah nikmat banget ya jangan lupa dateng ke kota Ponorogo Pia-pia Nah, kalau pia-pia ini versi kita adalah Pakwan goreng Kayak otote gitu Tapi namanya di peneroga itu namanya pia-pia Karena apa? Digunakan cetakan dari sendok sayur Sehingga rapi, bulat, menyerupai mangkuk dan sedikit kecekung Jadi ini namanya pia-pia Kalau versinya banyak orang nyebutnya otote Jadi kalau kamu ke kota peneroga jangan lupa ya Cobain juga pia-pia makanan khas dari kota peneroga ini Dengan cabai hijau Mantap Tiul goreng apaan tuh Tiul goreng ini terbuat dari gaplek yang dihasilkan dari singkong Yang telah dikupas lalu direndam di dalam air jenri Kemudian gaplek yang berwarna coklat itu akan dimasak Nah, makannya yang menjadi unik adalah tiul goreng ini Disajikan dengan ikan yang ada khas dari ponorogo Yaitu ikan endemis Namanya ikan ngongok yang digoreng Apaan ya? Mantep ya Jadi ikan yang hanya ada di Danau ngepel yang ada di ponorogo Sehingga Tapi kalau ga ada, ga apa-apa sih Bisa juga disajikan dengan nila goreng Jadi kalau kamu kesana Ke tempat wisata yang ada di ponorogo Jangan lupa kamu cari makanan khas dari sana Namanya tiul goreng Kamu pasti merasakan sensasi yang unik Dan juga ini satunya lebih banyak loh Daripada nasi Pasti mantap dan juga sehat nikmat Tiul goreng dari kota ponorogo Nah, ini ada yaitu sate gulai kambing Apa sih yang bedakan sate gulai kambing Di kota ponorogo ini dengan yang lain Ternyata sate gulai kambing ini Ada proses namanya alupi Yaitu sebelum dibakar Itu ada daging mentah yang direndam Dalam air panas beberapa saat Sehingga ketika dibakar itu Menghasilkan aroma dan tekstur Yang enak banget dan empuk gitu Jadi versinya Dari orang-orang ponorogo yang jual Sate gulai kambing ini Ketika dengan menggunakan Metode alupi ini Membuat teksturnya lebih empuk Dan lebih sedap Nah, setelah dibakar Sate gulai kambing ini akan disajikan Dengan nasi hangat Dan bumbunya yaitu Campuran kecap, bawang merah, dan cabi Nah, kamu pasti perasaran kan Jadi kalau kamu ke kota ponorogo Cobain tuh Sate gulai kambing Yang proses pembuatannya berbeda Dengan sate gulai kambing Di daerah lain Jangan lupa ya Kamu pasti nikmat dan ketagihan Sate kopo Apaan tuh sate kopo? Jadi kalau orang Jawa bilang Kopo itu adalah Cairan yang ada di telinga Aneh ya Tapi ternyata Kenapa sih dinamain sate kopo? Itu karena Bumbunya ini mirip dengan Benda itu Jadi tampilannya Itu kenapa sih? Kayak gini nih Agak kuning-kuning Dan agak-agak kental gitu ya Itu karena Ada bumbu kacang Yang diberi campur Dengan santan kelapa Nah, sehingga Sate ini dinamakan dengan Sate kopo Dan juga biasanya sate ini disajikan dengan Sayur loto, tempe, dan tahu Penasaran kan? Penasaran kan? Jadi jangan lupa Kalau ke kota Pondorogo Cari tuh Di mana sih Penjual sate kopo Dan juga kamu akan merasakan Sensasi makan sate yang beda Dari tempat yang lain Sate kopo dari kota Pondorogo Jadi ingat ya Cari makanan ini Sate kopo Sate kopo Lentu Nah, lentu ini Merupakan olahan kacang tolo Dicampur dengan Atau kacang-kacang lain Dicampur dengan adonan tepung Yang diberikan bumbu Kemudian digoreng Biasanya Camilan ini Untuk camilan sore hari Atau pagi hari Jadi lentu ini pun Merupakan Makanan yang khas Dari kota Reyok ini Jadi Jangan heran ya Penjual gorengan Yang ada di sana Juga menjual lentu ini Karena merupakan Lentu adalah Makan khas dari sana Yang sudah banyak Dibuat Di kota Pondorogo ini Jangan lupa Lentu Lentu Oke Terima kasih Sudah penonton Dari Dapur Felis Jangan lupa Tetap sehat Tetap menjaga kesehatan Dan kamu setuju Nggak Kalau Salah satu Cara untuk Menikmati hidup Adalah dengan Menikmati segala Makanan yang kita Santap Yang kita konsumsi Jadi Salah satu Indikator kamu sehat Adalah kamu bisa Menikmati makanan Sedap Makanan sehat Yang kamu makan Di menurut kamu Betul enggak Tapi Juga dengan takarannya Jangan sampai kebablasan Nanti malah Nggak sehat Jangan lupa Tetap sehat Tetap semangat Tetap bahagia Agar kita bisa Menikmati Makanan-makanan enak Yang ada Di daerah kita Jangan lupa Jalan-jalan Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like 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 Jangan lupa like